Warga Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Pemekasan, Madura yang tergabung dalam J.P. Ansor, Aswaja, dan Banser Demonstrasi di Aremasid Mutakin, Jalan Bayangkara, di Saladin, Kabupaten Setempat, Minggu 12 Februari 2023 malam. Kedatangan ratusan warga ini untuk menyampaikan penolakan dan ingin menghentikan acara sharing sessions bersama Ustaz Hanan Ataki yang dikelar oleh Majelis Milenial Kawan Surga Pemekasan di Masib Mutakin Pemekasan, Ketua PCJ P. Ansor Pemekasan. Maltu Vilana mengatakan, demonstrasi yang dilakukan ini untuk membuktikan kepada masyarakat Pemekasan dan kaum Nahdlin bahwa warga NO tidak pernah berada di pihak orang yang menghina para Nabi, yang menghina Nabi Musa, dan yang menghina istri Nabi. Penilaian dia, Tindakan penolakan dengan cara demonstrasi yang dilakukan pihaknya ini sudah tepat. Pantauan di lokasi. Saat demonstrasi itu berlangsung, Ustaz Hanan Ataki sedang menyampaikan tausia di hadapan ratusan masyarakat yang hadir di dalam masjid tersebut. Alhamdulillah dan saya berikan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, semua sahabat-sahabat Tansor, sahabat-sahabat Tansor, dan semua pemimpin, yang ikut bersama-sama kita tadi untuk menunjukkan dan menolak seorang nyom Ustaz, yaitu yang dicutur dengan Ustaz Hanan Ataki, janganlah kita tolak karena kita punya dasar. Dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah pereman daripada orang-orang. Jadi kita ungkapan pereman ini tentu sangat menyakitkan karena kita sebagai umat Islam, kita sebagai kaum aswaja, ini mengakui keberadaan semua Nabi-Nabi-Nabi Allah, terutama Nabi yang 25, al-Nabi Musa masuk ke Ula Asmi. Tentunya sahabat-sahabat sekalian, kita tadi kejadian di lapangan, karena pihak keamanan berlapis, kita melihat dan saya sebagai Ketua Ansor juga memikirkan sahabat-sahabat semua apabila kita merangsak masuk dan kita memaksa untuk Hanan Ataki tidak naik misalnya ke panggung, maka kita akan berhadapan dengan kepolisian. Sempat terjadi sedikit insiden dan saya melihat sangat tidak tegak. Tapi Alhamdulillah, masa kita dari kader-kader kita terkendali dengan baik dan Alhamdulillah kondusif tidak ada yang terluka. Dan akhirnya walaupun Hanan Ataki datang, tapi dengan difasilitasi oleh beberapa masyarakat, dan tentunya oleh aparat kepolisian dan aparat TNI, kita bisa menembus masuk ke dalam dan pengajian diperhentikan tidak sampai selesai. Terima kasih banyak kepada para pengaman, kepada para masyarakat, kepada semua yang telah menunjukkan kita. Dan kita telah menunjukkan saat ini bahwasannya kita tidak pernah berada di pihak yang salah. Kita selalu berada di pihak yang menjaga kesatuan dan menjaga kerukunan, menjaga persatuan, terutama antar umat Islam. Karena sesama umat Islam kita bersaudara. Tetapi, ini kita anggap, seseorang ini kita anggap sebagai benalu di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena ketika kita biarkan dan tentu banyak yang mengikuti dan kita tidak menunjukkan bahwasannya yang dikatakan Ustaz itu salah, maka kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dan berarti ini lagi, kita tetap kawal bersama. Dan semoga, ini saya meminta kepada aparat penegak hukum, pertama pemerintah keubatan Pemakasan, terus kepada aparat kepolisian dan TNI, TNI Pemiru maksud saya, semuanya berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih.